Bursa Inovasi Desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa di lingkup kabupaten. Bursa Inovasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari model pengelolaan inovasi di tingkat kabupaten. Dari 330 desa di kabupaten Majalengka, 3 peserta dilibatkan meliputi kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk mengisi 900 bursa inovasi. Di antaranya yang berkaitan dengan infrastruktur BMCK, sumber daya manusia dinas pendidikan dan ekonomi BAPEDA, dan dinas KUKN. Kegiatan-kegiatan yang akan dipamatkan dalam Bursa Inovasi Desa ini yakni kegiatan-kegiatan yang bernilai inovatif dalam pembangunan desa yang bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk ide-ide kreatif yang lahir dan berkembang di desa-desa. Itu dari 330 ini kami mengundang tiga personal masing-masing desa. Pertama kepala desa, yang kedua BPD, dan yang ketiga dari tokoh masyarakat. Nah harapan-harapan ini tentu saja dibantu oleh dinas terkait. Kalau itu inovasinya infrastruktur, berarti mengait dengan BMCK, PSDA. Kalau ekonomi dengan dinas yang terkait, makanya kami mengundang beberapa OPD, ya termasuk di SDM. SDM ini banyak kaitannya dengan disdik. Nah ini dari 330 yang 900 inovasi ini, nah ini harapannya bisa terwujud desa ini menjadi desa yang mandiri. Dari Majelika, Jawa Barat, at Umat Usman di Terbata TV, salam terbata.